selamat menikmati pengen anak tuh pengennya tuh kumulnya sama yang udah pengen anak tuh yang sama-sama udah dijenjangnya tuh sama gitu jadi pikirannya tuh nyambung gitu dan jam malamnya juga gak beda jauh gitu loh masalahnya juga sama jadi enaknya mereka kan lebih senior dari kita ya dan jadi kita kalo ada pertanyaan-pertanyaan tuh mereka udah ngelaluin gitu loh so anyways kita langsung aja lanjut buat ketemu Mas Aryo sama Mba Nuca dan sekarang udah sama Mas Aryo sama Mba Nuca ya mas tema kita malam ini itu tanya-tanya orang yang belum menikah yang dipanyain sama orang yang udah berkeluarga paling banyak mayoritas nanya tentang finances kalo di keluarga kalian kan kalian di atas kita nih kalo masalah berkeluarga yah Selama tahun Oke, jadi dalam rumah tangga Idealnya yang menjadi menteri keuangan adalah yang paling jago ngatap duit Betul Bukan siapa yang menghasilkan duit lebih banyak Betul Jadi bisa gue kalo gue lebih jago, bisa Nuca kalo Nuca lebih jago Terus kalo gue sih ngasih taunya bahwa Saat kamu mau berkahwin, kamu mau serius Itu saat kamu terbuka tentang segalanya di finansial Jadi bukan cuma lo gajinya berapa, pengeluarannya berapa, sampe lo punya utang apa engga Biasanya kartu kredit Bahkan kalo lo niat banget lo pengen berkahwin sampe tinggal bareng, tinggal sama orang tua pun, sama orang tua Kalo bisa, tau orang tua lo punya utang apa Iya, penting banget Susah tuh, sensitif banget, hati-hati banget ngomongin ya Cuman kalo lo udah yakin, jangan kalo baru mulai pacaran Tapi yang pasti setelah menikah, yang harus punya adalah dana darurat dulu Yang mana 12 kali pengeluaran per bulan Kedua, dana pendidikan, disiapin buat anak Ketiga, asuransi Ketiga, asuransi Keempat, baru pensiun Nah, kayaknya masih pada muda Kalo pensiun, nanti udah nyentuh 35 ke atas, baru mikirin duit pensiun Kalo sekarang, belum Masih, kita dana darurat, aman, diamanin dulu Dana pendidikan, diamanin, asuransi, diamanin Iya, jadi kalo kayak punya anak Anak pertama, sekolahnya bagus banget Anak kedua, ya sekolahnya turun dikit lah Anak ketiga, semua masuk negeri Anak keempat, gak usah sekolah, pilih aja Wah, thank you banget mas Nah, itu pertanyaan pertama Pertanyaan keduanya ini agak personal Tapi kalo gak mau di jambung, gak apa-apa Kalo, rasanya punya mertua tuh gimana? Rasanya punya mertua, lucu sih Karena gini, pertama mereka orang tua Udah pasti, kalo orang tua tuh kembali lagi ke bayinya Jadi udah pas, sifat-sifat bayinya tuh suka keluar lagi kadang-kadang Aslinya kayak gimana Yang baik-baik Tapi kamu harus mencari Karena, dalam 20 tahun mungkin dia jadi kayak ibunya Gitu tuh Enggak, tapi sebenernya mertua itu lebih banyak yang agak bermasalah Kalo antara istri sama ibu mertua Iya, dengan ibu mertua, suaminya Tapi kalo suami sama ibu kita, biasanya enggak Biasanya Biasanya Dan konflik yang paling sering jadi permasalahan adalah Tolak asum, rumah anak Kedua yang terkait sama ini, biasanya keuangan Apalagi kalo lo tinggal bareng Apalagi kalo tinggal bareng Siapa yang bayar listrik, siapa yang bayar makan Gitu-gitu lah, anak kecil lah Yang bisa jadi besar Itu lo gaseinya sih kalo soal mertua Insightful sekali ya Kalo terakhir, rasanya punya anak Anak pertama sama anak kedua Iya Ini pegangan buat anaknya ntar Punya anak, soal banget Punya anak, sama kayak menikah itu kayak ada pembelajaran level-levelnya aja sih Lo dari single ke menikah itu ada lo belajar banyak banget Lo punya anak, belajar banyak banget beda lagi gitu dunianya Anak kedua, anak kedua itu kasihan sih gua sama anak kedua kadang-kadang Kenapa? Anak kesatu tuh kayaknya emas banget semua dicoba yang terbaik Oh hati-hati banget, takut jatoh Kadang-kadang kalo tidur tuh, ini nafas ga ya? Nafas ga ya? Tapi anak kedua tuh udah pasti hal kecil tuh cuai kayaknya Iya gapapa, jatoh, jatoh doang Tapi anak kedua emang lebih santai sih Ada poin lebihnya juga, dijaganya juga lebih Kita lebih tau kalo ada pengalaman sama anak pertama Jadi anak kedua tuh kayak, oh kita tau apa yang kita akan lakukan Jadi otomatis anak kedua tuh bukan lebih dicuekin Tapi kayak lebih, kita tahu apa yang kita lakukan Kan udah lebih dewasa sih, udah itu aja ya Itu Mas Harimah sama Mba Nuca, thank you banget jawabannya Mereka punya podcast juga yang selalu jadi nomor satu di Indonesia Udah engga, Em Apa nih podcastnya Mas Harimah, gue pengen tau dong Itu namanya Curhat Babu, Curhatan Hati, Curhatat Curhahan Hati Bapak dan Ibu Oh gitu Itu bisa di dengerin dimana aja tuh Mas Spotify, Apple Podcast, Soundcloud dan Google Podcast Asik, langsung aja kalo mau tau kehidupan Kehidupan berkeluarga versi Om Tante Selatan Asik Oke Prio, Farah, gue mau tanya nih Apa nih? Pertanyaan buat orang yang sudah berkeluarga Jadi yang pertama, apa sih perbedaannya lu ngatur keuangan lu Atur mesi jomblo sampe sekarang udah punya Mario Ga ada beda aja ya? Ada sih, ada bedanya Ada bedanya sih Kalo dulu Kayak gue mau beli apa aja itu Bebas, merdeka Tanpa ada yang ngelarang dan tanpa ada pertumbangan apapun Sekarang mau beli sepatu aja nih Pempres belum beli Siap Kalo sekarang kita mau belanja kayak Wah dulu deh kayaknya anak lebih perlu Anak lebih perlu Kayak gitu-gitu kan Terus jadi yaudah ngeduluin mereka Kayak gitu-gitu Oh si Mereka anak kita ada berapa? Anak Mereka anak kita berapa? Weh 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 Itu ya Lu gimana Prio? Awe Lu sistem langsung masuk ke Bini ya? Ehm Engga sih Engga ini Pokoknya Bini ngucap ada aja Oh gitu Oh gitu Oh ibu salam Terus Gak digabung Hah? Engga gabung-gabung Cuman ada kepikiran mau digabung sih Cuman Bentar lah Untuk awalnya sih Mau ngegabung gitu tadinya Cuman kayak Mikir lagi kayak Kita Kita punya tanggungan masing-masingnya Yang masih berat sekali ya Oh gitu Lo gak konsultasi sama istri lo Lo masih gak ada tanggungan gitu Udah Udah tau Satu sama lain udah tau Nih Tanggungan gue ini Beres dulu masing-masing deh Cuman Kadang kalo misalnya Emang salah satunya minus Kita pasti Back up sih Back up-an sih Gak gitu Cuman Cuman Lebih banyaknya sih Gue harus Mempertanggungjawabkan Semuanya itu Di prio Karena dia kepala rumah tangga Oh iya jelas Itu pasti jelas Itu dari keuangannya Terus pertanyaan kedua Yang orang-orang bayang tanyain Apa sih rasanya punya mertua? Rasanya punya mertua? Lu dah Lu dah Kalo kamu makan begitu aja Kalo Awal mungkin karena nyokapnya prio itu Sebenernya baik Dia itu suka Masih tau Hal-hal baru Yang gue gak tau Cuman Kadang Karena sifatnya dia keras Dan gue agak keras Suka agak berseteru disitu Cuman Untuk kesininya Gue udah mulai memahamin Sifatnya mertua gue tuh Kayak gimana Pokoknya emak gue sih Nanya sepan ngeroker lah Oh gitu Selama gue lah Kalo lu gimana rasanya punya mertua? Ya udah kayak punya emak sendiri aja Asik lu ya anaknya Udah begitu aja Udah nyokap gue kaleng Gak banyak Ngoceh Atau apapun Dateng kucuk-kucuk Kemikum Iya ngobrol Ngerokok Udah keluar Itu aja gue Terus kalo pertanyaan terakhir itu Apa rasanya punya anak? Bahagia Wah Banget sih Lu lama jawabnya lu Bahagia gak lu prio? Wah gitu Bahagia 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 kenapa? Jadi gimana ya Ya namanya kita Gue kerja disini 24 Eh gak 24-7 juga sih Cuman Ya kalo main gue dulu Kalo main jam 3 pagi lah Iya itu dia Alalalalalala Kalian ya libur gak libur tetep disini adanya Jadi gue kan hampir tiap hari disini ya Lemes ya kadang-kadang capek Badan juga gak enak kan Pulang Yaudah dipelotatin anak gue Udah seru aja main Jadinya Dan anak gue udah yang ngotot Tapi bukan gara-gara kita Kalo gak pulang pulang Kalo kita di Emang nih Eh Enak aja Pria itu emang hominokrom disini Ya gue lagi Emang iya Ini kalo siang kok ileng disini Ya siang kok belum sipnya Hehehe 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 Ada lagi yang mau lu sampaikan Gak yang paling Yang berubah dari kehidupan lu Pas lu Menikah dan berkeluarga Terus lu Berkesan banget buat lu Dan kayak lu gak mau Apa ya Gak Gak bisa di describe lu apa tuh Apa tuh Apa ya Ami Ami yang lebih seneng aja sih Kayak ngatur apapun sekarang Kita bebas Cuma dua kepala aja Ya terus kita juga kayak lebih Mikirin lagi Mana yang baik Mana yang buruk Buat kita duluin Kayak gitu Sebenernya lebih enaknya sih Setelah berkeluarga ya Lebih 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 Apapun tuh lebih Didiskusiin sih Hmm Gue punya problem apa Coba gue ngobrol sama bini gue Atau bini gue lagi ada problem apa Coba ngobrol sama gue Hmm Dan lebih enaknya itu Ya gue batu dua-duanya Tapi kalo misalnya lagi ribut Mendingan Biasanya sih salah satu ngalah Diam dulu udah kelar baru ngobrolin Cari jalan tengahnya deh Enaknya gimana Biar gak manjang Berarti belajar berkompromisasi ya Ya walaupun awalnya tuh kita Walaupun saya tidak bisa Main Main kata-kataan Main pelotot-pelototan Awalnya cuman Begitu udah kayak Keluar semuanya Kita sama-sama diem Terus baru Kita ketemu lagi Buat ngomong sini deh Duduk Kita ngobrol bareng Karena Dan satu lagi Romantis nih keluarga kita Wuhh Bullshit Ini udah ada romantis Itu apa romantis Lu pengen lebih romantis lagi gak? Gitu 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 Terakhir aja ya kemarin Apa tuh? Pas yang aku ulang tahun Dan seumur-umur dia baru Pertama kalinya ngasih gue bunga Dan gue gak tau dia punya otak dari mana Gue ulang tahun ngasih gue bunga Siapa? Dia nonton vlog setiap itu peratu Iya Tapi bahagia gak kalian berdua? Alhamdulillah Alhamdulillah bahagia sampai sekarang Tapi bahagia jomblo atau menikah? Nikah Wah jelas Nikah Hehehe Cuman Saya kadang sedihnya satu Apa? Saya ulang tahun ngaduin dia Dia jarang ngaduin saya Pokok 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 Karena bentar lagi ini ulang tahun Jadi kamu padakan Juli kan? Juli Ya kan gue 3 hari Beda 3 hari kan gue sama bapak Ya udah Hari hobi baru ya guys Hari hobi baru Buruan nikah Buruan nikah asli dah Stop Nikah tolong Hehehe Nah itu jadi tadi Jawaban dari teman-teman kita Ada mas Aryo Manuja Yang udah 7 tahun nikah Udah punya 2 orang anak Yang 1 umur 3 tahun Yang 1 7 bulan Ada prio Sama para Yang gak jauh beda sama kita nikahnya Dan punya anaknya juga gak jauh beda sama kita Umurnya juga cuma beda berapa bulan Terus 8 bulan Mario 8 bulan Terus 5 bulan cuma beda 3 bulan Jadi Kelihatan banget Kalau misalnya Mas Aryo Manuja yang udah lama nikah tuh Udah pakem gitu Deg 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 Sementara gue sama prio yang masih We're still trying to figure things out Kalau dari Kita berdua sih Keuangan yang ngatur Ibu Dan saya lepas aja Karena saya sebenernya Aduh Gimana ya Lebih Lebih memilih untuk Ya udah keep aja Gitu loh Hehehe Tapi kan yang tau pasti pengeluaran Ya Berarti di Menteri Keuangan kan Lebih kasih itu sih Karena Takutnya kan kalau misalnya Sendiri-sendiri jadi bingung kan Bayar ini Bayar ini Bayar ini lah Udah Tau-tau Nyalih Ya sih Jadi kalau keuangan sebenernya Kalian bakal tau ritmanya sendiri sih So Once you get married Kalian tau pemasukan kalian gabungannya berapa Yang paling perlu banget kalian tau adalah Fix pengeluaran kalian berapa per bulan Biaya entertainment kalian Pokoknya pengeluaran kalian tuh harus Tau lah berapa Jadi kalian tau kalian harus cari duitnya berapa Hehehehehe Apa lagi kalau keuangan itu Kalau keuangan kita Kalau kita sih bukan berarti dia gak megang duit ya Dia tetep megang Masa sih Hehehe Rekening what's good Dia pegang Cuman Ya Itu Itu gue pun belajar disitu Maksudnya Gue kasih pegang Jangan pake buat Kepentingan pribadi Gitu Itu karena buat ditabung Buat investasi lagi Karis invest lagi Kalau kepentingan pribadi Gue mesti minta duit jajan Sini mama Iya Cuman Karena gue ngegepin Apa nih belanja di Tokopedia Hehehe Apa nih Kecil Kecil Belanja-belanja recaya Dibawah satu juta Satu juta Satu juta Cuman kan namanya kan disiplin kan Jadi lebih kayak Mendisiplinkan uang aja sih Itu sih Dan kalau misalnya punya mertua Kamu gimana? Aku punya mertua so far Oke sih Mungkin gak ada masalah apa Aku sih Alhamdulillah Aku salah satu orang yang beruntung Punya mertua yang baik Iya my mom's the shit Nama gue adalah orang tergokil Dan terbaik yang ada di dunia ini Iya Jadi gak terlalu banyak interpasti Ya Maksudnya Ya kita dibebaskan Walaupun ya tetep Di Kasih Ya arahan lah Maksudnya Ada lah Beberapa wejangan gitu Cuman gak terlalu yang Hands on Micromanage gitu Enggak sih Biasa aja Iya Kalau kamu gimana? Terus Ya kalau aku sih Mama kamu selo Orang nyantai-nyantai aja Enggak masalah kita ya? Enggak Enggak Ya Ilmu follow out masih ada sih Cuman kayak yang Enggak maksa gitu loh Jadi kayak Aku dengerin aja Soalnya kan ada benarnya juga gitu loh Kalau untuk masalah Punya anak sih Itu hal Terindah yang pernah terjadi di hidup gue ya Kayak Gue gak bisa describe feelingnya Bener-bener kayak Bahagia banget Terus ada kayak Ini 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 adalah Gua Selanjutnya gitu loh And Apa ya Bahagia banget deh Pokoknya bener-bener seru banget Dan walaupun kayak begadang dan segala macem Jadi worth it aja Ya aku juga seru banget sih Lucu banget bagi anaknya Maksudnya Apa ya Kalau menurut aku sih Kenapa Kita bisa sebahagia ini punya anak Karena mungkin kita prepare banget kali ini Dan kita Ada dua orang yang mencintai dengan tulus gitu Bukan yang Bukan yang Bukan yang Yang apa Iya Bukan yang Maksudnya Ya kita yang berduanya Dari PSIK Kita sama-sama Tulus Mencintai Terus kita prepare banget Dari segi finansial Support system Kita gak bilang Inilah ya Maksudnya Punya Apa 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 Kita bilang support system lah ya Karena semua keluarga juga kan Mendukung juga kan Terus udah gitu Dari segi waktu Kita juga punya banyak waktu juga Untuk anak Jadi kayak bener-bener Jatuh itu bahagia Bukan Ya Nah mungkin Kalau dari aku sih tipsnya Buat yang pengen punya anak harus mempersiapkan itu sih Tapi kalau dari gua sih yang paling berubah setelah nikah adalah punya sahabat untuk menjalani hidup ini Gitu Ini edisi ini ya Month of love ya Ya Bahagia aja gitu loh Bahu tidur ada Ada temen Dan orang yang kayak paham banget gue gitu loh Jadi kayak Karena kita juga Apa ya Dari awal pacaran tuh lancar-lancar banget Ntar nyambung-nyambung aja Jadi bener-bener kayak Gue Ngejalan di hidup ini gak sendiri gitu loh Bebat gue Gue bagi dua Iya tuh Bebat aku jadi double Tapi gak Gak begitu Eh main hape mulu Baterainya abis Pukul lagi Iya Ya kerjaan ini Emberan Lipstick tuh Ini pak lipstick Lipkin Ya udah Iya jadi Yang tadi bilang Bahagia dibagi dua Bahagia Bukan bahagia dibagi dua Cuma karena Bahagia tuh Berlipat gitu loh Karena gue bahagia Dia bahagia Gue bahagia Gue punya masalah Masalah dia juga Masalah bersama Itu sebaliknya Jadi kayak Engga kesepian Karena kesepian itu Apa ya Bisa bikin orang bunuh diri sih Menurut gue Menurut gue Menurut gue Iya marah sih Karena hidup tuh berat cuy Apalagi zaman sekarang kan Dan kayak kalo lo ngejalaninnya itu sendiri Mendingan lo cepet-cepet cari orang yang Engga keses Maksudnya lo cepet-cepet mempersiapkan diri lo Karena kalo lo udah siap Udah matang ya Engga harus Maksudnya gak harus finansial Insya Allah Lu dikasih sih Karena Buat gue masih jomblo dan lain sebagainya sih Menurut gue Lu belum siap Makanya lu belum dikasih Kayak gitu sih Jadi lu Balik lagi ngaca Dari lu sendiri Lu Lu liat aja Gue udah siap Gue udah siap belum ya Maksudnya Untuk kayak Membagi gue dengan orang lain Nanti insya Allah dikasih yang Sejalu sih Karena itu yang gue alamin Kamu gitu gak Karena Ada titik balikin Ada titik balikin ya Karena gue tuh jarang banget pacaran Pacaran juga gak Kalo misalnya pacaran tuh gak lama gitu loh Tapi udah gitu gue memutuskan Gue mau gue menda diri Gue bakal jomblo dulu Sampai muruguh 30 Sampai gue bulet Dengan gue meniapkan gitu Mungkin Alam semesta ini udah menganggap Kalo misalnya gue udah Oh yaudahlah Dia udah siap gitu Eh malah dikasih Nekah dia jadi ini Mereka pernah lagi Mereka sih udah jadi sahabat hidup aku Minimal kita kayak gitu Supaya Nambah lah Nambah apa ya Nambah aja ya Nambah anak gak Aduh Nambah anak That's it for today's video Thank you for watching And Hope you find the one Happy Month of Love Peace